Terima kasih. Kebalik, komandan. Oh iya iya. Sebelah sini, komandan. Sama kebalik, komandan. Gimana sih, Ti? Di sini, komandan. Ini? Ma, ini pulupan bukan jangka. Kamu tolong ke mata saya lagi ga enak, kenapa ya? Tapi sekarang saya ga mungkin ya suara tangannya komandan. Badan saya tuh ga enak banget, Ti. Oke, ini tiap lembar di paraf. Sebelah sini di paraf. Ini yang sebelah sini parafnya para penonton. Buju bapak-bapak. Nah, satu lagi. Yang sini, komandan. Komandan? 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 Aduh, komandan? 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 Tolong? Tolong? Komandan? 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 Gak apa-apa ikutin lu kayak anjing pelacak. Gak apaan aku lagi sibuk banget nih. Gak apaan deh aku jadi anjing pelacak daripada aku jadi anjing pelakor. Bahaya gak boleh, kenapa-kenapa mau apa? Nonton yuk. Nonton. Nih aku udah beli tiket dua di Gandaria Sini. Gandaria Sini. Maksudnya Gandaria Sini. Oh. Iya. Nah apa sih? Ada yang menonton gua. Moga. Tuh, judul ini yang film superhero terbaru. Apa sih? Black Dope. Black Panther. Black Adam. Salah. Gak tau lu Nora. Oh yang lama Black Panther yang kedua Black Adam. Iya. Beda-beda. Beda jagoan itu. Ini produksinya DC. Kalo nonton Disney. DC? Nora lu? DC, DC. Ehhhh. Kau gak ngerti DC. Denny kok busen. Bukan. Denny cak non. Yuk. Kalo nonton gak bisa. Kalo Kakawa ayo. Di situ ada penghulu kok. Dalam bioskopnya standby biasanya. Siapa tuanya Monika buru-buru. Gak bisa Wen. Ini lagi juga masih jam 9 pagi. Masa gak cekin nonton? Kalo setengah 10 ayo. Beda setengah jam doang. Aku lagi sibuk. Bu SD gak ada ke pusat. Aku yang ngerjain sama tugas-tugas. Dia ribet banget pokoknya. Gak ilang. Aku bilang gak bisa gak bisa ya. Oh tembong! Nanti lah kerja dulu, kan ga ada komandan ga enak. Kayak bocah gue. Bukan kayak pacar. Beresin dasimu sekolah. Tunggu boleh si daten dulu sama Pak Andika, dia banyak tugas tuh di pusat, kasihan tau. Tunggu boleh dateng lagi. Ayo, kita harus gitu lagi ya. Iya, iya, iya. Bukannya pada kerja lu. Eh, ayo, ayo kerjain tugas yang tadi gue titipin, mana masa belum beres sih. Aduh capek banget kita kerja di luar ya. Wuh, wuh. Eh, lu bukannya tugas malah syuting BTS ya? Syuting BTS. Penampilannya aneh aja. Ini kan kita habis penyamaran. Terus ya cuman, ya kalo penyamaran kan harus bener-bener total. Makanya kita belanja-belanja. Ini katanya bekas bahan-bahan yang ada di Los Angeles katanya. Ditinggalin. Oh iya. Orangnya katanya menemukan bahan-bahan ini. Dari 13 orang jadi satu baju katanya. Iya. Jangan keluarin baju gitu ah. Kenapa sih? Gue gara-gara, eh fobia sama uler. Eh, tugas-tugas udah kalian kerjain belum? Ya, tugas-tugas aja kan dari mana? Katanya dari pusat, pasti dari jalan-jalan ke pasar minggu. Cakep. Pulang-pulang mau beli paku. Cakep. Eh, kalian jangan ipu, ayo deh ngaku. Ya. Ya memang ke kantor pusat, terus kita ditugasin buat penyamaran. Cakep. Gak, gak, gak. Kira-kira balas pantun. Kita tadi ada tugas penyamaran buat nangkep praktek dukun palsu. Iya. Kita dateng sebagai pasangan, pura-pura nanya sama dukunnya. Agak kebawa ya situasinya ya, nanya-nanya ke dukun palsunya. Masa kata dukunnya gini, kan kita nanya masalah jodoh kan. Kira-kira kita bisa gak sampai ke jenjang pernikahan gitu. Terus kata dukunnya gak bisa. Gue sampe, ya ampun emosi banget. Tapi harus diingat, eh ini dukun palsu, dukun palsu. Cuman kebawa emosi banget. Bener, bener. Terus dukunnya bilang kalo kita berdua itu ada yang ngikutin sosok gitu. Dan gak bisa, gak mungkin kita bisa ke jenjang pernikahan. Tapi aneh banget ya. Aku tuh kodenya tiga huruf kalo aku. Iya, dia yang ngikutin sosoknya cowok. Gue yang ngikutin sosoknya cewek. Kalo gak salah namanya Edo ama Usi gitu. Jadi kita gak bisa sampe nikah, katanya kita terikat bro. Tuh sama sosok itu kita terikat. Enggak, dia gak dukun palsu. Cuma dia ngikutin berita di google aja. Dia tau. Dia tau ada yang ngikutin bener-bener nih. Tapi akhirnya ketauan kalo dia palsu. Jadi kan kita kerjanya polisi. Kan resiko keselamatan kan tinggi banget kan. Iya. Ngurusin kejahatan. Iya dong. Waktu itu gue minta jimat. Dikasih sama dia. Eh muncul mas-mas rambutnya aneh terus gini-gini. Jameet! 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 Nah dari situ ketauan palsu langsung kita tangkep gitu. Bisa aja nih jalan tiktok. Gitu. Kalo bentar dulu kalo kalian berdua nyamer terus ngapain kalian belanja? Iya itu dia makanya. Ya kan biar keliatan kalo kita memang pasangan. Terus dateng kesana dan memang lagi abis dari kegiatan. Ya kita totalin dulu. Belanja dulu kita. Pake uang apa? Belanja dulu nonton dulu. Oke uang kantor lah. Gila enak banget. Lah kan bagian dari pekerjaan. Bagian itu kan nyamara. Ya udah berarti ini punya kantor kan barangnya. Iya. Berarti bisa kita pake bersama dong. Tapi ukurannya ukurannya pasti. Lah gitu! Ya iya. Gitu nih. Kalo buat tukas beli aja ngasal. Apa nyari ukuran sendiri loh. Ini gue belinya ukuran itu semua. Lu pikir gua gak mungkin asap beli kayak gini-gini tuh gak mungkin. Ini yang ada lu 20 kali tugas aja. Kantor kita bisa bikin geretsel. Eh tapi lu sendiri udah ngerjain tugas lu belum? Aku silah. Gua diperintah sama komandan selama komandan sakit. Kantor ini ada di tangan gua. Jadi semua komando ada di tangan gua. Ini komandan yang nulis. Pakai komando ada di tangan saya. Gitu ya. Ya kalo aku baru ngerjain tugasnya gue sendiri pagi tuh. Liat tuh. Lu gimana? Yang gua suruh. Lu gua kasih julukan baru ya. Apa? Andika P3. Apa tuh? Pelawak penuh persiapan. Kemana? Kemando ada di sini. Gua tadi udah whatsapp ke lu. Ada tugas nanti kantor kita suruh bikin yel-yel nanti ditemuin di gathering sama kantor-kantor lain lu udah bikin belum? Nah itu nanti ajalah. Gak usah hari. Gak usah hari. Gak usah hari. Gak usah hari. Lu usah jadi komandan lu. Hei. Hei. Lu harus tau. Hei. Kalika udah punya? Enggak kan gua nyuruh Wendy nih. Assalamualaikum. Dengerin nih suara komandan. Barang masukin semuanya. Saya sementara ini tidak masuk dulu karena sedang kurang sehat. But I'm okay. You don't have to worry guys. Tetap Mas Celine ya. Aku baik-baik saja. Tuh. Yang penting semua tugas-tugas kalian selesaikan dengan baik. Fokus dengan kerjaan masing-masing. Kalian tidak usah menyenguk saya nanti-nanti saja. Eh rahmat. Daripada kalian menyenguk. Lebih baik kalian transfer saja. Wow. Ada orang itu. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih. Pasukin. Nah itu artinya perintah ada di tangan Andika. Tidak ada. Itu yang belakang. Wah wah wah. Itu. Kan Andika intel. Dia biasa rumah anaknya. Iya itu bahasa kode. Bahasa intel. Kain kode biasa. Ya dari saya. Terima kasih. Jadi. Pasukin. Wah 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 iwo seh. Nah. Apa awan? Mau ke mana komandan. Orangnya? Ada orang yang ada. Itu bahasa intel bro. Bahasa intel lu jangan ngareng-ngaren lu. Aku nggak ngerjain tugas bu ST sampai nggak sempet makan. Ini sengaja nggak saya aduk ya, biar manisnya di akhir. Kan udah enek kan sama yang manis di awal? Waaaaaah! Tapi ini masih anget ga? Udah enggak ya? Iya. Bentar bentar. Harusnya kalo teh mah enakan aja. Iya. Nih, biar anget. Anget kan? Kadang anget kan? Sini. Sini loh. Wah. Kenapa sih? Bisa-bisanya ya. Kenapa? Kalo mau dianget kasih jaket, bukan spray dong. Jaket. Si jaket apa? Ceket. Ceket Sandy? Yah. Cuuuuh. Kenapa nih? Jaketnya siapa? Si Sandy. Elang bikinin minum juga dong. Minum apa Pak Dika? Kok mau es oyen. Yang kemarin lu bikinin warnanya masih merah. Bukan. Minta yang oyen. Oke. Udah. Udah. Saya cari ntar apa warnanya dulu ya. Es oyen ya? Ya. Siap. Ya, ya. Kalah. Gue mesen itu dong. Es selendang mayang. Kemarin lu es selendang putri. Oh yaudah. Es selendang mayang ya. Aneh. 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 Saya pamit dulu ya. Wah gila. Wah gila. Ada lagi? Mau pesen minum apa lagi? Udah semuanya ya. Sekarang panggilan dia Gilang PPG. Apa tuh? Pelawak penuh gimmick. Jadi saya undur dulu ya. Makasih ya Gilang. Iya bu. Surya mana Surya nih? Nggak tau. Marah nih jam segini. Ya aku mesti report loh. Kalau misalnya jadwal kalian kayak gimana. Gimana lo? Oh marah. Dateng-dateng lo marah-marah. Gimana gak marah. Gue disuruh jadi tukang cilok. Nyamarkan gue polisi lalu lintas. Gue lagi nyari. Nih mana? Gue nanya bang. Mabang. Dimana bandar bedanya? Gue muter-muter sampai jam 4. Lu ngapain sih? Itung-itungan banget. Disuruh penyamaran. Itung-itungan banget. Kan kan dong SDM nya juga kan lagi terang. Lu liat dong job desek gua. Kenapa job desek lu? Lu langsung menyamar dong. Lu kan sama-sama polisi santai. Gue aja sekretaris komandan ikut penyamaran. Ikut penyamaran belanja lu. Penyamaran tapi lu. Terus gimana? Lu ketanggep gak itunya? Bedanya? Ya kagak lah. Ciloknya abis gak? Abis? Ya. Gue bagi-bagiin ke anak madrasa tadi? Kok di bagi-bagiin sih? Kan lu dagang. Lu fokusnya ke dagang. Jadinya bukan pengamatan. Itu kan gitu nyewa gerobaknya. Kita mau bisnis sama mau ngintai nih. Ya harusnya sembari menyala minum air. Lu dagang-dagang beneran. Bagian gue gak percaya lu kenapa merintah-merintah gue kayak gitu. Koman. Koman gue di tangan saya. Gue pake nanya. Gue mau mando di tangan lu. Lu dengerin bay-bay ini. Ya. Suara lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Karena kurang sehat. Doakan saja. Semoga baik-baik saja. Dan semua tugas tanggung jawab saya. Akan saya serahkan kepada Surya. Wah. 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 Komando yang bilang dua. Nih gue baru dapet kayak gitu. Wah. Sampai dapetan deh. Komando di tangan lu. Komando di tangan lu. Nah. Dua-dua deh. Suruh-suruhan aja udah saling. Nih. Komando. 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 Capek gue. Gak mau lagi gue nyamar-nyamar kayak gitu. Bahaya. Gimana nih. Hah. Siapa yang mau jadi pemimpin kita. Ya gue lah. Jika. Orang udah jelet. Tapi tadi pak. Komando juga kok. Iya. Enggak. Itu udah. Kita tentukan aja dengan kese yang sepersaingan sehat lah. Betul. Ayo. Lu kemana-mana gue spion ya. Gue bisa nikung lu kapan aja. Wah. Aku dimana? Bapak udah sadar? Hah? Ini makanannya apa? Aku kenapa? Gapakan sakit. Gapakan sakit. Kenapa aku ada disini bersama kamu? Gapain sakit. Kamu ngapa-ngapain aku gak? Gapain sakit. 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 Maksudnya rawat aku gitu. Aku kan lagi sakit. Kenapa siswa saya itu kenapa sih kemarin? Hmm? Saya kenapa kemarin. Sakit hati. Hah? Iya. Kok bisa? Sakit hati sama siapa? Ini body impulse. Saya tusuk dulu ya. Ah. Iya. Waduh. Waduh. Saya suntik dulu maksud saya. Sus. Namanya siapa? Namanya? Nabilah. Nabilah? Iya. Boleh aku panggil yang gak? Iya. Takut ada yang marah dipanggil yang? Enggak. Maksudnya Nabilah yang mana gitu. Oh. Ini nanti kalau misalkan. Bapak harus makan ya. Terus kalau ada anggota keluarga yang mau datang boleh. Tapi aku gak bisa makan. Karena aku lagi disuntik. Suapin. Iya. Memang gak ada keluarga yang mau datang ya? Gak ada. Aku gak punya keluarga. Atau aku sebatang karbit. Aduh. Ya pengen dibenerin pak kamu aja. Ini kalau misalkan ini. Jalan ada kegaduhan ya kan? Enggak. Enggak bikin kegaduhan. Aku udah bilang. Untuk yang gak ngejenguk aku itu. Silent operation aja. Iya. Ya udah. Ini makanannya makan sendiri aja ya. Karena mau ada pasien lain. Iya sus. Makasih sus. Oke sus. Jangan gaduh ya. Iya. Iya kok copot ya? Gak apa-apa ntar juga nempel aja. Saya tinggal ya. Aku kenapa ya. Orang sakit masakan. Orang sakit masakan masakan padang. Komandan. Komandan sehat Komandan. Sehat. Dimana kondisinya Komandan? Baru. Saya tuh khawatir sama Komandan. Bentar. Kenapa? Itu air mata. Iya Komandan. Saya tuh di perjalanan sedih mikirin Komandan. Ampun kamu perhatian banget. Iya Komandan. Saya. Apa airnya keluar dari kuping? Ini conge dong. Gimana keadaan kantor? Aduh kantor. Kantor gak ada Komandan. Anak-anak itu berbuat sesukanya Komandan. Astagfirullah. Padahal Komandan nitipin kantor sama saya. Iya betul. Tapi mereka gak mau diatur. Apalagi Surya. Surya kenapa gak mau diatur dia? Katanya Surya mau ambil alih kantor itu. Waduh, waduh Surya gak bener kayak berencana. Kamu gak? Dika. Aku tuh diponi sama dokter. Aku kena umpan lambung. Asam lambung. Iya asam lambung. Terus aku suruh istirahat dulu selama beberapa hari ini. Oh gitu. Kamu bawa apa? Saya bawa ini buat Komandan, kesukaan Komandan. Wah. Ada minyak angin. Iya iya. Cuman kalau abis dipakai jangan lupa tutupnya ditutup lagi. Kenapa emang? Takutnya ngantuk. Hah? Iya iya iya. Dia kan angin yang nguap. Angin yang nguap. Nah gitu ya. Jadi jangan lupa. Iya bener 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 bener. Jadi cuman kamu doang yang membesuk sendirian. Iya sama saya kan gak tau ini Komandan sakitnya berapa lama. Ini jaga-jaga aja Komandan, minta tanda tangannya Komandan. Ini saya tadi abis ketemu sama notarisnya Komandan. Ini surat pemindahan harta sementara ke saya. Takutnya. Takutnya. Kok kamu malah doain saya begitu sih? Bukan. Kan kita gak tau umur orang Komandan. Iya sih. Takutnya. Tapi kenapa tiba-tiba ngwarisinya ke lu? Dititip. Dititip sementara. Aku tuh mewarisin semua tuh ke suster itu tadi yang bantu aku. Iya. Kamu ada-ada aja. Udah ini apa aja sih yang mau. Oh ini ya kalau motor gak apa-apa. Aku ada motor. Cepet sembuh Komandan. Iya. Ini anak-anak saya ajak kesini tadi bilangnya. Males lah ngapain jemukin Komandan. Ntar juga sembuh gitu. Saya memang gak perlu mereka. Yang saya tau yang seperhatihan sama saya cuman kamu. Tolong saya beliin obat hairball. Hairball. Komandan aku pujuk mereka biar datang kesini. Oh iya. Kan Komandan seneng kan kalau ditengokin bareng-bareng. Makasih. Biar kita keliatan sedih. Oh iya. Biar kita ambil cuci muka namanya. Saking. Saking. Air matanya keluar dari pori-pori. Komandan. Komandan. Komandan sakit apa? Ya. Maaf sakit apa. Sama lambung. Kenapa gak digolin. Upang lambung itu. Sedih banget ya keliatan. Iya sedih banget. Aduh. Makasih ya perhatiannya ya. Kalian udah kesini. Maaf. Tapi tadi usah banget diajak kesini. Untung aku bujukin kalian. Kan kita banyak tugas soalnya. Iya orang-orang. Saya juga udah nyiapin kado. Buat komandan biar komandan cepet sembuh. Eh. Tumpah nih makan musuh disini. Sopan. Makanan nasi lu. Tau. Ini dari Wendy. Iya. Pegang doang. Tur. Yang salah bukan Wendy. Kenapa? Yang salah lu. Ngapain lu pindahin ke dia. Jadi pegang doang. Kasian kemandan kebanyakan. Salam. Semaka. Semakan. Cocok tapi hidup. Gak maksudnya. Gak maksudnya. Wendy baik kali komandan. Makannya yang mendingan buah-buahan. Ini kan buat kamu gak bagus juga. Kasian juga. Wendy belum makan banyakan tugas di kantornya. Belum sempet makan nasi. Iya kan. Ngapain lu makan lagi sih. Wen. Lu aja yang sakit sini. Mana sih. Buat pasien. Kamu mah gitu kebiasaan. Kamu mah gitu kebiasaan. Itu kemana gak apa-apa Dika? Gak apa-apa. Tadi udah di cek sama dokter. Udah di ambil darah. Udah. Jadi ya mungkin sekitar 2 tahun lagi lah. Udah lama. Lama dong. Maksudnya 2 tahun. Kata dokter apa? Kata dokter? Sakit ya gitu. Aku bilang iya. Aku bilang gitu. Mau gak? Enggak. Makasih ya. Gak makan. Yang ini mau? Enggak usah. Saya tarusin aja ya. Kiki doang nih yang paling baik. Aduh makasih Dian. Kemandika doang yang paling perhatian. Kemandan tenang ya. Kata orang tua saya. Kalo sakit acalmung tuh paling cocok minum jamu. Saya udah order nih jamu gendong. Hmm? Janda muda gede suka berondong. Wah. Hah. Kalo itu kasih gua. Spesialis dia. Kan yang penting Dika selalu ngecekin keadaan komandan kan. Iya. Dika selalu pantem. Tugas-tugas semua di kantor-kantor aman kan semua. Nah ini komandan. Mumpung di hadapan komandan. Ini kerjaannya belum pada beres. Komandan? Kenapa? 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 Kaget sayang. Saya tuh boleh gak minta sesuatu? Apa? Gak usah kalian kirim-kirim begini. Saya tuh butuh dihibur. Saya tuh seneng banget Hesti itu pinter. Dia bisa. Saya berubah-ubah muka ya? Berubah-ubah mukanya. Iya. Saya pengen. Acara ini sama Betel. Gak aku gak mau beritanya. Gak. Boleh dong satu aja. Gak ada. Gimana sih ya. Coba coba. Biar komandan cepat sehat ya. Nyanyi ya nyanyi. Tapi ekspresinya yang gimana gitu. Kak aku mau. Ini beberapa kali aku nyanyiin ke pasien-pasien yang lagi sakit. Mereka langsung sembuh. Oke oke. Ini aku khusus buat komandan. Komandan cepat sembuh. Kita semua sedih. Komandan. Ada. Minimal ada nada. Ada. 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 Komandan cepat sembuh. Lu dari C minor ke D mindeng. Komandan. Ya ya ya. Tapi banyak yang sembuh kok. Ya ya ya. Padahal itu masih aliran instrumen. Vokal aku. Ada vokalnya. Instrumen lagu doang. Gak ada vokalnya. Tadi bukan nyanyi. Tadi suara rebana. Instrumen itu alat musik doang. Kiki katanya bisa puisi ya. Aku pengen dengan kamu puisi tentang. Kiki kemarin biasanya main bola api. Komandan. Cuma sering kebakar. Puisi. Puisi komandan. Astaga. Kan bisa lewat situ. Kan bisa lewat situ. Komandan sakit. Cakep. Bukan pantun. Bukan pantun. Apa-apa pantun. Apa-apa pantun. Hari ini komandan sakit. Hari ini. Ada back songnya ya. Komandan. Kita semua sedih. Sakit. Terpukul. Apa. Hari ini. Terpukul. Kenapa ada gitu ya sih. Mendy mau ngapain. Lanjut. Kita semua sedih. Terpukul. Hidup masih. Ada yang menerima maksi soal baru. Ada yang menerima maksi. Ada yang menerima maksi. Ada yang menerima maksi. Yang lagi pada diem. Tiba-tiba. Saya tuh suka banget. Sama. Hei 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 hei. Tudur. Tudur. Kena terus nih. Bukan mau nialain. Bukan mau nialain. Dikata mesin tebu kali. Tebu. Komandan mau apa lagi. Mau apa lagi. Satu lagi. Ngedance. Saya tuh suka banget lagu. Inikah Cintanya M.E. Dan saya pengen trio SAW ini. SAW. Sudah. Andika Wendy. Bergaya. Sambil nyanyikan lagu ya. Boy band. Boy band. Kayaknya mendingan dia sakit ah. Gak bilang. Gak usah di jenguk. Gak usah lagunya begitu. Rindu terapung. Iya. Rindu terasa. Rindu terasa. Ayo. Saat ku jumpa dirinya. Di suatu suasana. Berasa ingin. Ku coba mendekatinya. Oh dia sungguh mempesona. Dini aku menyapa-nya. Menyapanya. 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 Aku apa yang ku rasa, aku tak kuasa, aku tak tahu harus berkata apa Inikah namanya cinta, oh inikah cinta, cinta pada jumpa pertama Inikah rasanya cinta, oh inikah cinta, lagu tak hanya saat jumpa Dengan dirinya Udah, udah keibur belum? Udah keibur belum, komandan? Udah, udah, udah Permintaan kan ya, aneh banget nih yang lagi tiba Rindu teralis Harusnya kan terasa, kok teralis ya? Orang kan lagi mikir, ah harusnya terasa tuh Tapi komandan ini dokter yang jaga komandan mana ya? Lagi ngontrol pasien yang lain Ya jauh satu kamar sama pasien lain Oh iya yang risiko Komandan dapetnya yang kelas 2 Tadinya mau kelas bantan Assalamualaikum, ukti boleh pinjam ini gak ukti? Eh bukan, bukan Rumah sakit lagi full, tadinya komandan mau saya tempat yang di kelas 1 Yang lagi full banget Tuh, si, pelan-pelan sus Kenapa men? Jangan-jangan nih tempat duduk kita di bioskop Gue disini Oh pelc, pelc Eh bukan Bukan, semua siapa saya sambil tidur Aduh, aduh Aduh Tapi mukanya bonyok tuh tadi Iya, iya Bokap nyokap Mas, pelanggan baru ya? Pasien Pasien Sakit apa mas? Eh, saya ini bang Eh, abis di ini, dipermak sama orang bang Hah, dipermak? Iya mukanya Oh, kenapa abis dipukulin? Iya bang Ya ampun, kasihan amat Ah, jangan kemarin Tidak situ, kenapa sih? Mau nanya-nanya Om, pengen jalan pintas aja nih anak Si bang Iya, pengantin belum dateng ini Tendak, itu tendak Tendak di kampung Tendak di kampung Tendak di kampung Tendak di kampung Perawatnya cakep-cakep ya di sini ya? Cuma atuh Cakep-cakep Perawatnya cuma atuh Harus makan dulu ya? Iya, iya Kita akan bolak-balik Bang, makan bang Iya, makasih silahkan Lah, mau mana? Kasian ada keluarganya Suapin nggak? Oh, gue disuapin Eh, barang sikutan lo! Barang, 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 barang lo! Barang lo! Barang lo! Barang lo! Barang lo! Kasian nggak ada yang nengokin Eh, kita tengokin yuk Yuk! 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 Eh, kita tengokin yuk! 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 A chew calidad Maaf, sus Sus A Хот Ada korban kekerasan Hah? Ew! Ieahh! Omong bisa dengar Maaf Bi si bang disuapin dulu bang Eh komandan jangan mau kalah dikesuapin juga dong Wis upin go Lum jen Gak usah, gak usah tangan lu pada bau. Gimana bang kejadiannya bang? Astaghfirullahaladzim. Ternyata aku disuruh beli snack di luar. Kamu di dalam disuapin sama perawat cantik ini. Sikat bu plakor tuh dari tadi tuh. Udah berapa lama ini? Udah berapa lama? Baru sebentar yang... Terus kamu ngapain nyuruh-nyuruh aku keluar? Ternyata kamu disini disuapin sama dia? Sengaja ya, mutang-mutang dia masih muda dan kurus. Astaghfirullahaladzim. Itu suster saya mbak, diambil sama dia. Borek, borek. Tuh, susternya yang sebelah tadi. Suster, suster kamu kan yang tadi, yang ibu-ibu itu loh. Kenapa jadi gantik dia? Kamu ambil lagi suster pasien sebelah. Ya itu pake baju suster, tematik bu. Bahkan memang di rumah sakit, bu. Yang lamanya rejeki gak kemana. Di halloween bu, halloween. Pake baju karyawan ya? Request. Saya tadi bukan mau menyelapi, tapi... Tapi dia yang minta disuapi. Tangannya kan sakit, abis berantem. Bu jangan ribut, bu. Ini ada pasien juga di sini, bu. Eh, oh iya. Gak apa-apa ribut aja. Ya bang Misti, lihat keribut ada mbak. Hei gak ada pintunya. Gak ada pintunya. Gak ada pintunya, pak. Gak apa-apa ini dibuka, bu. Gak apa-apa, buka aja. Biar dibuka aja, biar suami saya gak macem-macem. Ini sama mbak suster yang cantik ini. Capa bilang gak macem-macem. Tapi kalau tinggal kita berdua bahaya. Eh? Tadi komandan kami udah dimandiin, bu. Iya. Tapi suami saya gak dimandiin, kan? Enggak. Coba tadi sempet disuntik doang dikit, bu. Apanya? Tenang aja. Ini tangannya disuntik. Tenang aja, hanya komandan kami yang dimandiin. Karena kan suami ibu masih sehat. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Maaf, maaf. Ini memang anggota saya. Kebetulan saya komandan polisi. Oh gitu. Kalau gitu sekalian ini mau laporin kejadian yang menisal suami saya. Kenapa ini biru-biru begitu? Coba ceritain. Dipukulan. Dipukulin. Bukan. Kamu yang ceritain deh. Ini ojek online. Korban pengeroyokan gitu. Kayaknya saya curiga ini tuh ojek-ojek lain yang gak suka sama suami saya. Sama ojek juga. Apa namanya, kejadiannya kemana? Di mana? Di mana? Ini di daerah karet tadi pagi. Tadi pagi. Iya. Tolong pak ini suami saya. Kejadiannya sangat cepat dan saat itu hujan gak? Wah. Kayak di buku-buku. Bukan. Itu malu kecelakaan sama gue waktu itu. Tak motor kan? Gini gue. Apa gak usah khawatir. Tenang. Temen-temen ini tolong dibantu bapak ini. Berarti kita harus cari keterangan di daerah karet malu deh. Karet tengsin. Karetnya tengsin. Gak apa-apa sih kalau mau kalian dilaporin. Ya. Ada di sini bisa di BAP langsung. Ya. Boleh-boleh. Jadi suami saya lagi buka-buka aplikasi tau-tau di langsung. Tiba-tiba aja gitu bang. Di kroyok gitu. Tiba-tiba di kroyok ceritanya bagaimana? Tanya di BAP aja langsung. Tolong. Kan di situ bisa gak apa-apa sih tangan gue sih. Tolong ya bapak-bapak ibu-ibu. Kalau saya gak salah Mbak Cindy Fatima ya. Oh iya. Saya pernah kenal ini. Ini Mbak yang artis itu film sinetron kan. Cerita Cinta. Iya. Cerita Cinta. Pertama ku rasa. Jangan pernah cerita cerita kita. Hei. Yee. 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 Terawak tetap. Terawak tetap. Komandan. Saya mau nyerahin hasil sadapan yang komandan perintahkan kepada saya. Waktu kemarin komandan sakit. Sedap. 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 Ini ada handphone sama airphonenya. Jadi apa bunyinya? Jadi ini bisa di dengerin disini Dan. Maaf Dan. Komandan pakai aja. Iya. Bukan dong. Ini kiri kanan. Kiri kanan disini nih. Hmm. Apa tuh? Hmm. Ya saya sih gak bisa ngapa-ngapain Dan ya. Belum ada suaranya. Play dong. Di play. Di play dong. Dah. Gimana Undan? Ini dari awal sampai habis. Isinya cuma. Gimana? Yang Y cape? Walum. Volumenya. Volume-volumenya. Volume-volumenya. Datuk. Volume-volumenya. Kalau jangan main-main aja. Kalau kasih giturin ke saya dong. Iya nggak. Sip. Oke. Iya. Oh. Oh, bagus, bagus. Iya, mati. Jadi begitu ya? Iya. Keterlewatan. Keterlewat! Inilah yang namanya orang tidak bertanggung jawab terhadap tugas dan amanah yang diberikan. Itu, Ndan. Si Andika itu rupanya ngasih tugas kepada yang lain, tapi dia jalan-jalan sama Esti. Iya, malah belanja-belanja. Ini kalau begini saya-nya, saya harus manggil dia. Saya manggil aja deh. Gak bisa. Kamu harus panggil dia. Andika begitu. Saya panggil Pak Andika, ya. Ini anak buah begini, kamu bisa dikasih kepercayaan. Kecewa saya ibu dijalannya. Iya, kemana? Duduk. You know what to do? Apa maksudnya komandan? Saya gak ngerti Sekarang kamu gak usah lagi berbohong kepada saya Waktu saya kasih kamu tugas untuk memimpin kantor ini Apa benar kamu melakukan itu? Maksud itu apa? Kamu ternyata jalan-jalan sama Hesti kan? Tapi tugas-tugas malah diberikan kepada yang lain Kamu sendiri tidak bertugas Semua ada di sini Rekamannya 700 Mau gak? Belinya berapa? Pertengah Jangan lapan jalan-jalan danya harus untung dong Ternyata gak untung Gimana mau gak? Cuman hari ini doang nih Ya tapi udah tangan keberapa ini Ya terserang kalau mau gak besok naik Masih bagus gak? Bagus nih Coba saya dengerin dulu Mumpung nih gue jual cepet aja dah Tuh kan, asik kan? Ya kan jernih kan jernih Belum ada suaranya Kok kayak saya tadi ya? Ini penyakit handphone ini begini berarti nih? Ya Jangan bercanda kamu? Ya maaf Ini semua udah disini nih? Ya tadinya saya pikir kan Waktu komandan sakit Komandan ngasih amanah ke saya Ya saya tinggal ngebagi tugas aja ke anak-anak gitu Begitu saya bagi Lah saya gak kebagian gitu Akhirnya karena Akhirnya begitu Bagi saya gak kebagian Ya maksudnya saya bagi tugas ke anak-anak Saya udah bagi ke anak-anak Sayanya gak dapet bagian Jadi saya pikir Ah saya libur jalan-jalan gitu Makanya jangan dikasih semua Nah nanti kamu Abis pulang kantor Menghadap saya ke kantor Ke ruangan Baran Hesti Siap Tanggung jawabkan nih semua Ini bagaimana kasus yang kemarin itu? Udah Lagi di ini sama Wendy Sama Surya juga Untuk meneliti ini Tapi kayaknya ada kejanggalan di kasusnya Karena Pengeroyokan ini Gak ada perlawanan Sekarang mana nih? Saya panggil anak KUMBLO Bangkunya kurang satu Ambil satu lagi Coba coba Maaf saya tutup dulu ya pak Lunya di dalam Lunya di dalam Lunya di dalam Mereka yang di luar Silahkan pak bu Gimana nih? Oh ngelapor kejadian yang itu loh Yang kemarin Sebenar Sebelum ngelapor Saya tadi ngambil 700 800 lah Yang lu belum bayar ke gue Coba-coba belum nyakin lagi Bentar kalau dibayar saya bayar Oke oke Diuntungin lagi 7 setengah saya lewat Ini betul Anda berdua ini suami setiri Betul pak Oke yang mana suaminya? Yang ini pak Oke pak Yang ini istrinya pak Habis sakit Alhamdulillah kemarin akhirnya saya sembuh Saya duduk pulang-pulang kemarin Bapak berapa hari disana? Dua hari pak Dua hari ya? Saya empat hari Tiba-tiba sama suster saya disekap lagi Oh susternya kemarin itu pak? Iya susternya kemarin itu Susternya kemarin itu Susternya kemarin itu Maaf ya Kami menemukan ada beberapa kejanggalan dalam kasus ini Kenapa anda tidak melakukan pembelaan diri Ketika anda dikeroyok Kan saya dengar anda ini adalah mantan juara satu anggar Dan juara tiga taekwondo Serta juara empat ngambil BPKB Iya Kan kamu? Yang juara empat ngambil BPKB Iya Bukasnya gitu Gimana ya pak? Pak kiri benerin Kenapa benerin lawan? Kenapa? Kenapa? Dikroyok kemarin pak soalnya pak Jadi nggak bisa ngelawan Yang ngeroyok itu empat orang pak Tapi kan anda atlet taekwondo Kalau empat orang mah masih bisa di kalahkan dong Dipegangin saya Sini kanan kiri dipegang bol Pukulin gitu pak Harusnya bapak bisa ngelawan pak Empat orang biasanya kan mereka mengelilingi bapak kan? Satu, dua, tiga Gini Tapi komandan saya ini punya teknik gitu Kalau misalnya kita diginiin sama orang ya Gimana komandan? Gimana ya? Misalkan kita diginiin nih Gini nih Gak apa-apa Ini maaf bukan kita sombong Iya Biar dipraktikin Coba gimana pak? Kita kalau Gini Gini Ya Misalnya kita lagi ke sana kekunci Kita gak bisa apa-apa nih Ya, pegangin Tapi tenang kita Kita jangan panik Kita santai juga Shit Kita gerakan pertama kita begini Nah Masih belum bergerak Tapi gak apa-apa Tenang Kita balikan badan kita Kalau belum juga Kalau belum juga ini baru yang ketiga ini Ini final yang ketiga ini Ya Allah Ya Allah Tolong Alhamdulillah Berdoa 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 Karena semua miliknya Bener Semua apapun takdir Semua miliknya Silahkan kepada Allah Jadi langsung aja di edit biasanya begitu Ya Allah aku pasrah ke hidupku ya Allah Betul Betul Tapi ada yang jangan Bukan ini gak bisa dicopot Ini kan ini buat tempelan ini besinya Maknanya ada di dalam Ya udah taro disini aja udah jatuh udah susah Ada 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 Bisa gak? Gak nempel? Ya emang ya kan dalam dulu ke atas dulu Kok malah geli gitu ya? Ya kan kena putingnya Ini ada nih ada Dapet Dapet Mau dibantuin gak? Gak usah Nah sini aku bantuin Dah Yuk Ngapain gitu kan bakal kain Ya ini kan identitas Jadi kita harus pakein nanti kalo dicopot Di TV kan orang liat Namanya mana Iya Masa gak ada nama Iya Masa dipanggilnya si Fulan Iya Iya Oke Dah Tapi ada yang janggal kemanaan Gimana? Yang ngeroyok Pak Firman Shah ini adalah Orang-orang yang tergabung dalam mata elang Hah? Hah? Mata elang? Lampu Bukan Itu Dep kolektor Bapak jangan-jangan motornya Apa tuh? Enggak 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 Kamu Belum bayar cicilan motor Eh Iya Duh Iya Uangnya dikemanain Kenapa gak bisa tolong sama Bang Puri sih? Hah? Bang Puri tukang wasir bingkola Iya Jadi kan tuh kayaknya kenal Beda urusan Satu sinetron Satu sinetron Satu sinetron Oh jadi Kamu tuh yang bener Iya Pak Ada tugakan Iya Pak Katanya kamu dikeroyok Enggak Saya beli motor Tapi gak bilang sama istri Pak Hmm Rata-rata suka gitu tuh Lebih baik minta Maaf ya Bagus ya Kamu ya Itu juga motornya gede-gede kan Bapak kan Bagus ya Enggak Pak Maaf Pak Eh Mabu Mas Firman Maaf ya lain kali kalau beli motor jangan bilang ke istri Duh Bilang ke yang jual Iya Mas saya beli motornya ya Iya Mas saya bilang ke istri Emang istri yang jual Oh Bapak-bapak ini bagus ya Kok malah nasihatin suami saya kayak gitu Bukan kan kita membeli motor kan harus ngomong-ngomong yang jual Berapa bang harganya Sebelumnya dong Nah sebelumnya baru ke istri Nah itu yang bener Begitu Giliran ditagi baru ke istri Iya Kan sebelumnya Oh iya 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 Sebelumnya Maaf Bu ya Jadi Bapak kenapa saat ini Kenapa sih Kenapa sih Kita menyelidiki Menyelidiki kenapa bisa kemari Tuh Kata gue tatakan meja Gak boleh Tapi soal menyembunyikan kayak begini-begini Mas Firman ini katanya ahlinya ya Dulu katanya juga berhasil menyembunyikan soal pernikahan kalian berdua Iya kenapa ya Kenapa ketawa tiba-tiba Ini salah satu cara dia menutupi sesuatu Pada waktu itu katanya ada kontrak iklan Gitu Tapi cuma setahun doang pak bisa nyembunyiinnya Habis itu Begitu melahirkan anak ketahuan paparazzi Di rumah sakit pada Dateng pas lahiran Pada dateng pas lahiran Untungnya dulu belum ada medsos Iya Bener gak Eh Bunyi Tau nih apa sih apa sih Paling kanan gak ada lagi Terus Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Bener gak dulu pernikahannya Mas Firman dan juga Mbak Cindy itu gak pakai ini Hah Ini kan buku resepsi Buku resepsi Iya Buku resepsi Gak pakai resepsi Iya Iya bener Karena kan Juga ditutupin Karena kan gak boleh Gak boleh Publikasikan pernikahannya Jadi kita gak pakai resepsi gitu Oh Ijab kobul doang Ijab kobul doang Wah berhemat banget itu enak banget Iya Mas Firman sempat sekolah penerbangan ya di Arizona Iya bang Wah hebat Terbang gak waktu itu Terbang gak? Sekolah penerbangan Ada-ada Ada yang belajar teknik Iya Gak terbang Sekolahnya penerbangan tapi gak terbang Itu di Arizona berapa lama sekolahnya? Setahun bang Di Arizona setahun Langsung udah dapet license? Langsung dapet license Cepet ya? Ya Alhamdulillah bang Sebentar bang Di Arizona setahun? Iya Di Ari Rabu berapa? Setahun Masa Ari Rabuaa Iya nanya Tapi kepakai gak akhirnya ilmu itu? Enggak kepakai bang Oh waktu itu kenapa pengen jadi penerbangan? Iya Begitu udah dapet license pulang ke Indonesia Malah itu Ngerasain jadi punya radio Terus jadi pembawa acara Terus sinetron Wah Main sinetronnya sama Andre Stinky lagi Wah Langsung ngerasa nyaman Udah jadi udah dah Ini aja Bagaimana? Cinta 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 merah kan? Itu pertama kali saya masuk ke dunia sinetron Hah? Om Anden main sinetron Maksudnya Bukannya Andre tau lah Ini Ini jadi kakaknya Dulu Pak Andre ini jadi abang saya Iya Cinta cinta Berarti emang dari dulu mukanya udah abang-abang ya Hahaha Mas Lebih dewasa Lebih dewasa Macur Ya tuh mungkin Auranya mirip-mirip lah jadi adek kakak Ah iya iya Tapi ya jujur aja ya Ini mereka berdua ini jadi role model pasangan suami istri yang awet rumah tangga Masya Allah Masya Allah Berapa tahun sudah? 23 23 tahun Wah Bentar lagi kawin Perak ya Perak 25 ya Hebat mereka Oh 25 tuh perkawinan Perak Kalau Gold tuh berapa? 50 ya Jadi kalau 10 tahun tuh masih seng kalau gak salah Oh belum jadi Oke Ini ada fakta Bahwa sebenarnya Mas Firvan ini memang tidak bisa kehilangan Mbak Sidi Kemana-mana ngintilin terus Betul ya? Karena posesif kah? Atau karena Karena hobi Karena saya mau daftar ke prediksi gak boleh Oh iya Padahal orang Bintaro Orang Bintaro Gak boleh jadi makanya ngintilin istri aja Karena motornya bodoh gak boleh ikut Mas Firman mau masuk prediksi? Enggak bang Enggak bang Tukaran saya mau keluar Jangan bang Jangan Jangan Ada satu temen lagi ya? Jangan sama Mau keluar juga Kalian ya Saya catet loh Wah Gila loh Kok udah jadi ketua nih? Gantiin saya bagaimana? Biar yang nyaman kayaknya Tapi Mas Firman bener ini gak sih? Bener punya I.O gak sih? Enggak Karena yang saya denger suka ngurusin aula Ini faktanya ada Mas Firman ini suka ngurusin Hall-Hall kecil sampai Hal-Hall kecil Hal-Hall Hal-Hall Ini bacanya A bukan Hal-Hall Kalau Hall itu L nya dua L nya dua Iya Baru dibacanya Ho Sama kayak Mal dan Mo Iya Iya Salah baca Iya Urusin Sama seperti bal dan bol Iya 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 Bener ya ngurusin sampai hal-hal kecil ya Sekecil ini detail ya? Iya bener Hal-Hallnya sekecil ini gak? Sekecil-kecilnya diurusin sama dia Oh iya Tapi Mas Firman ini Saking bagusnya actingnya Dan pandai menyembunyikan sesuatu Waduh 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 Saya mau tanya sama istrinya Bahwa Dia punya hubungan dengan orang lain Waduh Waduh Wajahnya kami sensor Karena gak enak sama yang bersangkutan Oh gitu ya bandingan Namanya Nina Oh Ibu udah tau Bobo gak dia? Nina Bobo Waduh Kamu yang bener Nina yang mana? Maaf ya Cinta kamu terbagi sekarang Duh Ini kok baru ngaku disini Dari tadi ngapain aja Saya boleh keluarin foto aslinya? Boleh Tapi mohon Jangan jadi keributan disini Gak bisa Gak bisa gitu pak Ini ribut ini Kalo kayak gini Aku udah terlanjur sayang sama dia Siapa pak di klinis Nih Hah? Itu Nina Oh Oh ngicuk Namanya Nina Oh jadi Mas Firman Viarak Uci Iya Suka minta motor? Gak 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 mainan-mainan ya Gak mainan Gak Gak Katanya kalo pulang ke rumah yang dicari Nina dulu Iya Baru nyari istri Iya Iya Bener-bener Tapi kalo melihat kasus ini Mas Firman Bukan kami tidak mau membantu Alangkah baiknya diselesaikan secara musyawarah Kewajiban hutang-hutangnya Mas Firman diselesaikan dulu Mudah-mudahan tidak terjadi seperti ini Ini berarti memang kesalahannya ya Karena mungkin sudah ada apa namanya Aturan yang harus dibayar Tapi kan harusnya gak sampai dipukulin pak Ya kan Itu sih memang itu akan sederhana kami tindak Tolong aja di tindak pak Komandan saya sih punya Papatah hutang dalam bahasa Inggris Apa waktu itu? Oh iya Yang waktu kita nyelesaikan kasus hutang Komandan kan ngasih papatah itu Betul Saya masih inget Saya lupa-lupa inget Itu ya Itu ada di bab 11 salaman 20 Iya 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 Jadi bunyinya gini Mas Firman The money is back You pay You pay Uangnya kembali? Iya The money is back, you pay pay Eh? Maksudnya bayar-bayar Uangnya balik Oh Money is back, you pay Besok-besok gak usah begini aja I'm 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 Terima kasih.